Lagi-lagi peredara narkoba digagalkan Polres Rejong Lombong. Kali ini Polsek Sindang Kelingi dan Sat Narkoba berhasil mengamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dan pegedar. Keduanya diamankan di lokasi dan waktu yang berbeda. Keduanya diketahui warga desa air meles bawah. Dijelaskan Kapolres Rejong Lombong AKBP Tony Kwardiawan, pelaku yang pertama diamankan Polsek Sindang Kelingi Kami Sore di depan Mako Polsek Sindang Kelingi usai bertransaksi di daerah Kecamatan Bindoria. Pelaku berinisial SU usia 43 tahun dan sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek. Pelaku mengagum mendapat upah 200 ribu rupiah setiap menjemput barang haram tersebut. Kemudian pada malam harinya, tim Macan Suban berhasil mengamankan pelaku inisial AN usia 38 tahun, bersama barang bukti satu paket kecil sabu, bus serta alat hisap, dan timbangan digital. Cuma mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya pasaksi metodika untuk memastikan, pesen yang ada coba melakukan pemantauan yang membeli di alamat yang sudah ditutupkan. Polisi masih mendalami keterlibatan pelaku lain, terutama pemesan barang yang dibawa SU, dan keduanya dijerat pasal 112 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara serta denda 8 biliar rupiah.